Jadi saya sekolah cuma lulus sampai SMP aja. Saya tuh pengen banget membuktikan bahwa saya meskipun saya cuma lulusan SMP, saya nggak berpendidikan, kasarnya saya ini bodoh, tetap punya kesempatan untuk maju. Kalau untuk peternakan, kita ada sapi tuh sekitar 500 ekor, mas. Kalau untuk perkebunannya, ya kurang lebih sekitar 300 hektaran lah, mas. Jadi kalau untuk sapi, mas ya, dari 500 ekor itu, kita untuk memenuhi biaya pakan, terus gaji karyawan, itu per bulan itu pengeluarannya paling nggak sekitar 500 sampai 600 juta, mas. Jadi dari pengeluaran 600 juta itu, sudah 70 persennya di cover sama penjualan pupuk cair, sama penjualan susu. Jadi saya nambahnya pun juga nggak terlalu banyak, mungkin antara 200 sampai 150 juta per bulan. Itu nanti tertutupnya waktu kita jual sapi itu tiap 4 bulan sekali kita keluarkan, mas. Nanas itu kan nggak ada musimnya, mas ya. Dalam sehari kita bisa panen 1 hektar, mas, kurang lebih. Kalau kita tanemnya itu sekitar 75 ribu batang nanas. Karena namanya tanaman, pasti ada yang mati. Yang mati itu paling nggak sekitar 10 persen. 1 hektar itu kita bisa panen biasanya antara 65 ribu sampai 67 ribu. Menurut saya, itu usaha yang berhasil itu ya usaha yang dijalankan, bukan usaha yang ditakuti, bukan usaha yang dikhawatirkan, bukan usaha yang dipikirkan. Tapi yang penting jalan aja dulu. Apakah nanti nggak ada resikonya? Pasti ada. Tapi ya nanti kita selesaikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rofiq. Alamatnya di Dusun Mangunrejo, Desa Peranggang, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupatennya Kediri. Kita ada usaha di peternakan, mas, ya. Peternakan, tapi kita integrasikan dengan perkebunan. Perkebunan nanas lebih tepatnya. Kalau untuk peternakan, kita ada sapi itu sekitar 500 ekor, mas. Kalau untuk perkebunan ini, ya kurang lebih sekitar 300 hektaran, mas. Cara ngelolaknya, ya kita melibatkan warga sekitar. Karena sebenarnya usaha utama saya bukan di situ, mas. Tapi di properti. Kebetulan saya juga developer perumahan. Jadi awalnya gini, mas. Beberapa tahun lalu, kita kan sempat kena wabah PMK, mas, ya. Terus warga sekitar di sini banyak yang jadi korban PMK, mas. Terakhnya banyak yang tinggal. Akhirnya mereka bingung mau kerja apa. Akhirnya pergi ke saya. Minta untuk kerja. Karena kebetulan keahliannya di peternakan. Akhirnya saya buka peternakan itu. Ya tujuannya agar warga sekitar sini yang terutama korban-korban PMK itu bisa ada pemasukan, bisa ada kerjaan lagi. Kita berdayakan, ada yang kita kerjakan di kandang, ada yang di perkebunan. Dan untuk men-support usaha properti saya di sekitar sini, kebetulan saya juga buka pabrik, mas. Jadi pabrik galvalum, pabrik genteng, pabrik puffing, pabrik bataringan. Kita bikin sendiri, ya. Yang kerja juga orang-orang sekitar sini. Kalau awal-awal usahanya, saya itu di properti itu dulu sebagai kontraktor dulu, mas. Setelah jadi kontraktor, menguasai, akhirnya kita buka jadi developer sendiri. Kita bikin perumahan sendiri. Kalau masalah ngumpulin uang sebanyak itu dari mana? Sebenarnya kalau dari bisnis usaha, wira usaha kayak gitu itu, modal utamanya itu bukan seberapa banyak uang kita, mas. Tapi kepercayaan. Karena ibaratnya gini, kalau kita bisa dipercaya pegang 1 juta, pasti besoknya dikasih pegang 10 juta. 10 juta bisa dipegang 100 juta. Dan itu tanpa kita sadarikan sudah jadi modal kita. Kepercayaan itu penting. Makanya sebisa mungkin kita harus jaga kepercayaan dari orang. Karena itu modal paling penting menurut saya. Apalagi wira usaha kayak saya, modalnya cuma kepercayaan. Dari manapun itu, termasuk dari teman, dari orang, kita harus sesuai, harus konsekuen dengan apa yang sudah kita janjikan. Orang pertama yang mempercayai saya di properti itu, sampai sekarang saya masih kerjasan, mas. Itu namanya Haji Yusuf. Haji Yusuf itu dia usahanya toko material dan galangan, mas. Saya ingat waktu itu, awal mula jadi kontraktor itu, modal nggak ada. Beliau yang percaya untuk ngasih pinjaman dulu. Jadi aku ambil materialnya dulu, bayarnya belakangan. Dulu nominal masih belum terlalu besar, mas. Dulu beliau mungkin berani ngasih pinjam saya itu cuma di nominal 10 juta. Tapi karena saya selalu tepat waktu pembayaran, sesuai dengan apa yang saya janjikan, akhirnya kan seiring meningkatnya kepercayaan, otomatis nominal material yang dipinjamkan ke saya meningkat. Jadi kalau mungkin awal-awal dulu, waktu jadi kontraktor, cuma bisa bangun 5 rumah, 10 rumah, terus meningkat, bisa jadi ratusan rumah bangun rumah. Alhamdulillah, perkembangannya pesat. Dan saya kerja ini juga nggak sendiri, saya berdua sama adik kandung saya. Kebetulan saudara saya cuma saya sama adik saya, jadi kerja juga berdua, apa-apa dikerjain berdua. Kalau untuk membagi job, kita selalu juga nggak pernah perhitungan masalah job. Ya siapa yang longgar dikerjain. Masalah profit, juga kita nggak pernah hitung-hitungan masalah profit. Jadi apa yang saya punya, apa yang dia punya, itu milik bersama mas. Jadi kita nggak pernah ngomongin masalah, ini bagianmu, ini bagianku. Nggak. Aku butuh, tak pakai. Dia butuh, ya dipakai. Misalnya pun ada kelebihan di saya, yang makan juga saudaranya. Ada kelebihan di dia, yang pakai juga keponakan saya. Jadi kalau masalah profit, kita nggak pernah hitung-hitungan profit. Jadi dapetnya berapa? Yaitu punya kita berdua. Kalau masalah keuangan, kita sama sekali nggak pernah berantem. Kalau tukar pendapat, beda pendapat itu hal yang wajar. Mungkin ada misalnya, kalau di properti ya, mungkin ada beli lahan. Misalnya, menurutku lokasinya bagus, menurutku lokasinya prospek. Tapi menurut adikku, nggak terlalu. Ya mungkin perselisihannya cuma di situ aja sih. Kalau masalah ilmu itu sebenarnya, kalau dikatakan awalnya dulu saya masuk di properti itu punya ilmu, nggak juga mas. Jadi saya itu cuma, yang penting jalan aja dulu waktu itu. Sekarang kalau ngomongin ilmu mas, kalau saya sekolah cuma lulusan SMP, ilmu apa yang dipunya anak SMP? Modalnya cuma itu tok, nekat sama konsekuen sama orang yang percaya sama kita, pegang janji kita, itu aja. Sudah kalau masalah kendala di lapangan, beneran mas, aku nggak ada ilmunya sama sekali waktu itu. Jadi yang penting sudah jalan aja dulu. Mungkin karena saya bodoh ya, jadi nggak mikirin resiko, nggak mikirin apa, yang penting jalan aja dulu. Nanti kalau ada resiko ya diselesaikan. jadi saya kalau ingat jadi agak sedih. Orang tua saya, almarhum bapak saya itu meninggal. Itu meninggal itu karena jatuh dari pohon durian mas. Itu waktu saya masih kecil. SMP, almarhum bapak saya, itu dulu kerjanya tukang panjat kelapa mas. Kalau musim durian buruh nali durian. Durian kalau udah agak tua itu kan di tali itu. Beliaunya buruh nali-nari durian kayak gitu. Waktu kerja nali durian itu jatuh mas dari pohon durian. Dan nama IBS itu saya ambil dari nama beliau. Nama beliau itu Irfai mas. Makanya merek usaha saya, saya kasih nama Irfai Berkah Sejahtera. Jadi disingkat IBS. Dan setelah bapak saya meninggal, ya saya nggak bisa ngelanjutin sekolah mas. Jadi saya sekolah cuma lulus sampai SMP aja. Setelah itu ya kerja seadanya mas. Ya kerja di kebun, ya kulih bangunan, apapun lah waktu itu untuk nyambung hidup. Tapi ya Alhamdulillah, sekarang sudah lebih enak lah. Lumayan. 24 tahun yang lalu sudah meninggal. Ya pernah ikut orang, apapun kerjaan saya kerjakan. Yang penting halal, dapat uang saya kerjakan. Ibu sejauh ini, selama ini tuh, beliaunya selalu support. Apapun yang saya kerjakan, dan adik saya kerjakan itu selalu support. Selalu bantu doa. Ya karena, saya basicnya dari anaknya orang nggak punya mas. Saya ingin seneng kan bisa bayangkan, kalau anaknya buruh panjat kelapa, sama tukang nali durian itu, kayak gimana sih? Dan yang jadi pelecut saya itu, terus terang ya, karena saya cuma lulusan SMP, saya tuh pengen banget membuktikan, bahwa saya meskipun, saya cuma lulusan SMP, saya nggak berpendidikan, kasarnya saya ini bodoh, tetap punya kesempatan untuk maju. Waktu kecil ya nggak kebayang mas. Apalagi, setelah meninggalnya bapak saya itu, waktu itu ya, waktu itu tuh saya sudah kayak orang, hilang arah, patah semangat mas ya. Kayak-kayak masa depan itu sudah, gelap banget kayak gitu mas. Tapi seiring berjalannya waktu, ya saya berusaha meyakinkan diri sendiri, meskipun nggak berpendidikan, nggak punya bekal pendidikan, nggak punya ijazah, aku yakin bisa. Waktu itu yang jadi pelecut semangat saya, terus terang saya sering lihat Bob Sadino mas, almarhum, kalau beliau ngomong itu kayak-kayak kan, semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk sukses. Jadi dari melihat Bob Sadino, baca-baca artikelnya Bob Sadino, yaitu yang jadi penyemangat saya, bahwasannya membuka mata saya, bahwasannya untuk sukses itu nggak harus berpendidikan, untuk sukses itu nggak harus pintar. Sama, nggak peduli itu yang nggak sekolah, lulus SD, lulus SMP, ataupun yang sarjana, semuanya punya kesempatan yang sama untuk sukses. Mungkin zaman juga pernah baca, pernah denger ya, wawancaranya Bob Sadino kan isinya seperti itu, bahwasannya semua orang punya kesempatan yang sama lah untuk sukses. Dari situ titik balik saya. Ketakutan, kekhawatiran itu ada, mas. Tapi kalau kita terlalu khawatir, kita terlalu takut, ya kita nggak melangkah-melangkah, mas. Karena menurut saya, itu usaha yang berhasil itu ya usaha yang dijalankan, bukan usaha yang ditakuti, bukan usaha yang dikhawatirkan, bukan usaha yang dipikirkan, tapi yang penting jalan aja dulu. Apakah nanti nggak ada resikonya? Pasti ada. Tapi ya nanti kita selesaikan nanti. Saya nggak kenal namanya manajemen resiko, mas. Karena basic saya itu nggak berpendidikan, jadi manajemen resiko itu saya nggak seberapa paham. Ya mungkin kalau aku mikir, ya itu mungkin malah jadi salah satu kelebihan saya. Jadi saya nggak terlalu mikirin resiko. Takutnya kalau terlalu mikirin resiko, nanti resikonya gini, 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 malah nggak jalan-jalan mikirin resiko terus. Jadi mungkin karena kebodohan saya, yang bisa bikin saya jadi kayak sekarang. Aneh ya, bodoh malah jadi. Pernah, mas. Kalau jatuh pernah. Tapi ya segera-segera bangkit. Jatuh bangkit. Jatuh yang paling dalam itu apa, mas ya? Kalau selama hidup saya, saya merasa paling sedih itu ya ditinggal sama almarhum bapak saya aja sih. Karena waktu itu saya sempat down banget, jadi masih SMP, ditinggal mati orang tua. Sudah dalam pikiran saya, sudah saya pasti nggak bisa sekolah setelah ini. Dan ternyata benar, nggak bisa melanjutin sekolah. Sampai ibu saya itu setelah ditinggal almarhum bapak saya, sempat jadi TKW, mas, di Arab Saudi. Itu titik terendah saya. Ya mungkin karena kita sudah mikirin ke depannya, itu sudah kayak-kayak nggak ada harapan, mas. Sudah nggak bisa melanjutin sekolah. Waktu itu mindset saya kan, waduh kalau nggak sekolah, apalagi cuma SMP itu mau jadi apa, itu titik terendah saya. Kalau cuma masalah jatuh usaha, jatuh apa, menurut saya ya, ya nggak terlalu sedih, nggak terlalu saya pikirkan. Jadi menurut saya, apa yang saya lewati, misalnya saya jatuh, udah, nggak saya pikirin. Ya, mikirin ke depannya aja. Cuma untuk pembelajaran lah, kemarin jatuhnya kenapa. Ya mungkin jatuh dulu, waktu mungkin masih, umur-umur masih muda, mas ya. Mungkin kita belum terlalu bisa kontrol. Jatuhnya ya mungkin karena hal-hal negatif, ya mungkin karena pergaulan. tapi ya sudah, saya nggak pernah ambil pusing. Untuk peternakanya, awal saya buka itu, populasinya cuma 85 ekor, mas. Itu yang kerja masih sekitar 5 orang. Itu belum terintegrasi dengan perkebunan waktu itu. Jadi 80 ekor, kita cuma pelihara sapi aja. Kita hitung-hitung-hitung untuk biaya pakan, biaya gaji anak buah kandang. Itu kita min, mas. Terus akhirnya, aku baru pikir, ini gimana jalannya, biar tetap bisa survive. Peternakan ini bisa ada keuntungannya. Akhirnya, aku kepikiran untuk ngolah pupuknya itu, mas. Apa limbah-limbah kotorannya sapi, sama gencingnya sapi itu? Akhirnya tak tampung, tak olah, jadi cair, tak coba waktu itu untuk kebunku sendiri, untuk pupuk tanamanku sendiri, yang belum seberapa luas waktu itu. Alhamdulillah, ternyata hasilnya bagus sekali, mas. Akhirnya dari situ, aku berpikir untuk tambah populasi sapi, sama tambah luas perkebunan. Setelah tak tambah populasi, sekarang ada sekitar 500 ekor, mas. Perkebunan juga tak perlu luas. Ya, alhamdulillah, jadi sistemnya sudah terbentuk, ekosistem sendiri, di di peternakan sama perkebunan itu. Jadi, limbah dari kotoran sapi, saya olah jadi pupuk cair, nanti untuk mupuk di pertanian. Nanti di pertanian panen, limbah pertaniannya, kita kasih makan ke sapi. Jadi, dari situ, saya hitung-hitung, karena dibantu dari limbah pertanian, otomatis biaya pakannya, kosnya turun. Belum lagi, kandang ada income dari penjualan pupuk cairnya itu. Jadi, selain tak pakai untuk perkebunanku sendiri, mas, Alhamdulillah, pupuk cair, banyak petani-petani yang sekarang pakai. Karena sudah tahu, hasilnya ternyata juga sangat bagus. Kedua, karena itu organik, dan bahannya dari kotoran hewan, otomatis bisa meremajakan tanah lagi. Tanah pertanian bisa, bisa kembali subur, mas. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak yang pakai petani-petani daerah sini. Jadi, kita ada income lagi dari penjualan pupuk cairnya itu. Alhamdulillah, terpenuhi. Tapi, masih ada sisa juga, karena buktinya kita masih bisa jual ke luar, ke petani, yang maksudnya bukan perkebunanku sendiri, tapi petani beli untuk di pupukkan ke kebun mereka. Modal pertama itu 5 miliar, mas. Karena waktu itu untuk beli lahan, untuk kandang, membangun kandangnya, beli sapinya, waktu itu 85 ekor. 85 ekor, kita kasih rata-rata harganya 30 juta, untuk beli sapinya saja, sekitar 2,5 m. Belum beli tanahnya, sama membangunnya, sekitar 5 miliar. Kalau untuk perkebunannya, sebelum usaha sapi pun, dikit-dikit sudah ada, mas. Untuk tabungan-tabungan, meskipun tidak seberapa banyak. Suka tok, mas. Gainek dukane. Enggak, karena artinya gini, tujuan saya pertama, itu ingin menyerap lapangan pekerjaan, di warga sekitar sini. Jadi, sukanya itu, kalau lihat reka, terima gaji, terus, senyuman kebahagiaan itu, saya terus terang, itu jadi penyemangat saya. Kalau dukanya, mungkin ya itu, mas. Kalau, ya namanya hewan, ya mungkin waktu hewan sakit. Apalagi waktu itu, masih awal buka itu, yang kandang populasi masih 85 itu, kita kan pengalaman juga belum terlalu ada, mas. Ilmu juga enggak ada. Jadi ya, sapi sakit, kesehatannya sapi lah terutama, yang bikin kita berat waktu itu. Karena, sekali lagi, saya masuk di peternakan sapi, juga enggak ada ilmunya sebenarnya. Yang penting, jalan saja dulu. Nanti kalau ada masalah, ya diselesaikan nanti, gitu saja. Jadi kalau untuk sapi, mas, ya. Dari 500 ekor itu, kita untuk memenuhi biaya pakan, terus, gaji karyawan, itu per bulan itu, pengeluarannya, pengeluarannya paling enggak sekitar 500 sampai 600 juta, mas. Kalau perputaran uangnya, dari 500 juta itu, karena peternakan kita, enggak cuma sapi daging, mas, ya. Jadi ada sapi perah, jadi kita nanti dibantu sama hasil penjualan susu. Dari hasil penjualan susu, sama hasil penjualan pupuk cair. Kenapa hasil penjualan pupuk cair? Karena meskipun pupuk cair itu nanti masuk ke kebun saya, kebun saya ini harus bayar ke kandang. Jadi, dari pengeluaran 600 juta itu, sudah 70 persennya di cover sama penjualan pupuk cair, sama penjualan susu. Jadi, saya nambahnya pun juga enggak terlalu banyak. Mungkin antara 200 sampai 150 juta per bulan. Itu nanti tertutupnya waktu kita jual sapi itu, tiap 4 bulan sekali kita keluarkan, mas. Jadi, tiap 4 bulan sekali itu, kita keluar sapi paling enggak 200 ekor. Jadi, kalau misalnya satu sapi dulu kita beli 20 juta, 22 juta, nanti kita jual mungkin di harga 30 jutaan. Tips sama triknya, untuk peternakan sapi, kalau mau buka peternakan sapi, ini kita ngomong kapasitas yang lumayan, misalnya 30 atau 50 ekor ke atas lah ya. Pertama yang harus disiapkan itu bank pakanya dulu, mas. Kecukupan pakanya itu kita harus siap dulu. Hijauan terutama. Kalau masalah sapinya, kita mau kapanpun beli di pasar ada. Ketersediaan pakan hijauan itu kita harus pastikan dulu. Kedua, kebersihan kandang itu penting, mas. Karena gini, apalagi dipengemukan, sapi itu makan, habis makan dia jerum. Di situ kan dia memamah biak ya, istilahnya itu. Proses pencerahan dia itu kan waktu tidur, terus memamah biak itu. Jadi kalau kandangnya nggak bersih, kandangnya nggak nyaman, dia mau jerum aja juga males. Ketiga, pakan tercukupi. Kalau tiga unsur itu sudah terpenuhi, insya Allah bisa gemuk sapi. Jadi kalau pakan, kita kasih pakan hijauan itu dua kali sehari, terus comboran. Comboran itu juga dua kali sehari. Kalau comborannya itu ya, ya pakan tambahan lah istilahnya, mas ya. Jadi bahan dasarnya dari gamblong. Gamblong itu sisa pengolahan singkong yang diambil sari patinya itu, ampasnya itu, sama tepung jagung. Tepung jagung itu kita masak, jadi dibikin kayak bubur gitu, sama konsentrat. Kebetulan kita untuk konsentrat, belum bisa produksi sendiri, jadi kita masih beli. Untuk gamblong juga kita masih beli. Kalau untuk jagung, Alhamdulillah kita tanam sendiri. Kesulitan terbesarnya itu, kita untuk perawatan terus terang. Karena nanas itu kan, kita dalam sekali masa tanam, itu kita butuh empat kali pemupukan. Butuh pembersihan lahan. Itu yang kadang kita lupa. Ini lahan ini belum dibersihkan, atau waktu dulu ya, tapi sekarang sudah-sudah. Karena manajemennya sudah bagus, sudah terkontrol, sudah ada orang yang saya tugaskan khusus di situ ya, sekarang sudah nggak ada kendala di situ. Mungkin di pemasaran waktu dulu mas ya, kita kan sering jual ke pemborong-pemborong nanas kayak gitu. Cuman kan kadang uangnya muntur, atau kadang malah nggak terbayar. Akhirnya saya beli kios sendiri mas. Jadi saya beli kios sendiri di Bandung, saya beli kios sendiri di Ngeronggo, saya beli kios sendiri di Babat, Lamongan. Jadi pemasarannya sekarang kita tanam sendiri, panen, kita taruh di kios kita sendiri. Ekosistemnya sudah terbentuk, jadi kendala cenderung nggak ada sekarang. Kalaupun ada beberapa yang keluar ke orang lain, itu ya tertentu yang kita sudah kenal baik. Sehari itu satu hektare kita bisa panen. Karena nanas itu kan nggak ada musimnya mas ya, tergantung usianya. Jadi kita atur penanamannya itu nggak bareng. Jadi kita sistem untuk panennya juga biar nggak bersamaan. Jadi dalam sehari kita bisa panen satu hektare mas, kurang lebih. Kalau nanas itu kita sistemnya bijian mas, nggak gintalan. Bijiannya itu ada grade A, B, C, D. Ya di situ yang menentukan harga. Satu hektare itu kalau kita tanemnya itu sekitar 75 ribu batang nanas, pohon nanas. Tapi karena namanya taneman, pasti ada yang mati. Yang mati itu paling nggak sekitar 10 persen. Satu hektare itu kita bisa panen biasanya antara 65 ribu sampai 67 ribu. Wah, tapi kan nggak semua dari 67 itu jadi nanas yang grade-nya A semua. Campur mungkin A-nya 60 persen, B-nya sekian persen, kayak gitu loh. Satu hari itu kalau nanas kayak gitu per hari itu bisa kita ambil sekitar 6 truk mas ya. Kenapa budidaya nanas saya untung? Pertama karena saya sudah membentuk ekosistem dari peternakan itu mas. Otomatis untuk kos perawatan, pemupukan itu jauh lebih murah. Karena yang biasanya, dulu kita tanam pemupukannya pakai tetes mas ya. Itu sekarang kita bisa potong kosnya sampai 50 persen loh mas. Jadi biayanya lebih murah dan hasilnya juga bagus. Keuntungannya di situ. Kedua, tanah kita subur lagi. Karena kita pakai organik dari limbah kotoran sapi yang kita cairkan. Saya nggak pakai tetes sama sekali mas. Diganti dengan limbah cairnya sapi. Banyak. Dalam satu hari itu kita bisa keluar sekitar 15. Satu truk itu bisa balik tiga kali. Itu ada lima truk. Ya 15. 15 tanki kapasitas 6.000 liter per hari. Dari limbah saya aja. Karena itu aku nggak bisa ambil limbah dari lain-lain mas. Karena itu kan memang kita harus bikin tempat khusus kayak kolaman-kolaman kayak gitu ya. Bisa menumpukan seperti itu pertama dulu ya. Karena pertama buka peternakan, limbahnya sapi itu menumpuk. Saya mikir ini harusnya punya nilai ekonomis. Karena ini bagus untuk tanaman. Ya akhirnya nggak manfaatkan untuk pupuk cair itu. Riset juga. Dan yang dipakai riset karena itu sesuatu yang disini mungkin baru mas ya. Nggak tahu kalau di daerah lain. Ya kita harus coba untuk lahan kita sendiri. Nanti kalau lahan kita sendiri sudah berhasil, hasilnya bagus, baru kita baru bisa rekomkan ke yang lain. Punya lahan sendiri nggak terlalu besar mas. Mungkin lahan saya sendiri yang milik pribadi itu hubungin sekitar 10 persennya aja mas. Lainnya itu kita sewa. Nyucuk mas. Alhamdulillah. Ya itulah mas. Kenapa nyucuk? Karena pertama, untuk kos pemumpukannya tadi seperti yang saya bilang sudah berkurang 50 persen. Kedua, limbahnya dari kebun, nanti ditaruh kandang. Kandang kan harus bayar ke kebun limbahnya itu. Meskipun itu usaha saya semua, tapi managementnya saya pisah-pisah mas. Kalau limbah kandang kebun ambil, kebun harus bayar kandang. Limbah kebun, kandang ambil, kandang harus bayar ke kebun. Kenapa saya berani berinvestasi di lahan yang seluas itu? Ya karena ekosistemnya sudah saya bentuk mas. Dari mulai nol sampai pemasaran, saya bentuk sendiri. Tipsnya untuk petani nanas, ya kalau bisa, lahannya itu jangan terlalu pakai banyak kimia. Biar tanahnya itu awet subur mas. Sebisa mungkin kita pakai organik. Ya mungkin di awal-awal memang enggak-enggak terlalu banyak hasilnya. Tapi kan itu berkelanjutan mas. Kalau kita pakai organik itu, ibarat kita investasi jangka panjang mas. Apalagi tanah ini kan, kalau subur, nanti kita wariskan ke anak cucu kita, tetap subur, kan ya enak. Masa kita ninggalin warisan tanah yang sudah rusak. Jadi saya tujuannya juga bikin pupuk cair itu sedikit banyak ingin mengedukasi petani-petani di sekitar saya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Karena menurut saya itu enggak bagus untuk kesuburan tanah. Mungkin bagus untuk saat ini, tapi untuk ke depannya, pasti unsur haranya banyak yang hilang. Inginnya saya mas ya, tujuan saya itu cuma pingin membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan untuk orang lain. Inginnya saya itu cuma sebisa mungkin, sebanyak mungkin bermanfaat untuk orang lain. Cuma itu aja mas inginnya saya mas. Apalagi saya beragama Islam kan, tanyakan kawirun nas an pa'uhum lindas mas ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Goalnya saya cuma di situ. Saya Muhammad Ropek, Direktur dari Irfai Berkas Sejahtera Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.